Indonesia meminta bantuan asing untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Bantuan yang digutuhkan antara lain, armada pesawat pemadam api. Pesawat bombardir CL415 milik Malaysia yang membantu pemadaman kebakaran hutan di Sumatera, selasa ini ditarik pulang. Sebelumnya, pesawat Hercules C132 milik Australia juga telah meninggalkan Indonesia. Armada yang tersisa kini tinggal 16 unit, salah satunya Helicinuk milik Angkatan Udara Singapura. Untuk menambah kehilangan kekuatan pemadaman, BNPB menantikan dua pesawat BRIF BE-200 yang disewa ke Menlu dan ke Menpol Hukam. Pesawat ini merupakan pesawat amfibi sayap tinggi yang dirancang untuk memadamkan kebakaran, pencarian dan penyelamatan, patroli maritim, kargo, dan transportasi penumpang. BRIF BE-200 memiliki kapasitas 12 ton air. Ya, ada dua. Jadi ada BNI-200. Dua tipenya adalah fixed wing. Jadi, pesawat ini memiliki kemampuan angkut 12 ribu liter. Lalu, cara pengambilan airnya adalah dengan water scooping, mengambil air dari laut. Sifatnya sewa atau bantuan burunnya, Pak? Sifatnya ini adalah sifatnya komersial. Jadi komersial, nanti mekanismenya bagaimana saya tidak tahu. Jadi, sifatnya komersial yang dibantu oleh Kemlu dan Kemenkopol Hukam. Pesawat direncanakan tiba Rabu dini hari dan langsung diterbangkan ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Hal ini mempertimbangkan lokasi sumber air yang lebih dekat di Laut Bangka. Sementara, pemerintah memperluas titik prioritas pemadaman kebakaran hutan. Setelah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Papua, dan Sulawesi menjadi target berikutnya. 15 pesawat-pesawat pinjaman dibutuhkan dari negara yang dianggap memiliki armada ampuh. Hingga selasa sore, titik api telah terdeteksi di 18 provinsi. Senin pagi masih tercatat 392 titik api di seluruh tanah air. Namun, sejumlah ini meningkat sekitar 4 kali lipat pada selasa pagi. Separuh titik api tersebut berada di Sumatera Selatan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.